Terima kasih Anda masih bersama kami di zona bisnis dan pemirsa kita akan langsung juga memantau pantauan harga dari sejumlah bahan pangan. Kita langsung bergabung dengan reporter Metro TV di Bandung yang saat ini sudah ada di sana. Rifki, bagaimana pantauan harga bahan pangan di tempat Anda berada? Anda ada di pasar mana tepatnya saat ini di Bandung, Rifki? Ya Leo dan juga pemirsa saat ini kami melaporkan langsung dari pasar Kosambi Kota Bandung, di mana hari ini memasuki hari kedua Ramadan 2024, sejumlah harga bahan pangan di pasar tradisional Kota Bandung masih tinggi bahkan mengalami kenaikan. Dari beberapa harga bahan pangan yang mengalami kenaikan atau bahkan masih dalam kondisi tinggi tersebut, di antaranya adalah daging ayam, telur ayam, dan juga berbagai jenis cabai yang harganya sudah cukup melambung tinggi saat ini. Tadi kami bertanya kepada para pedagang. Dan pertama kami ingin melaporkan terlebih dahulu terkait dengan harga telur, saat ini sudah mencapai Rp34.000 per kilonya. Di mana sebelumnya ini harganya adalah Rp32.000, artinya masih ada kenaikan kan dari harga sebelumnya yang memang sebetul-betulnya sudah tinggi dan dikeluhkan juga oleh baik para pedagang maupun juga para pembeli. Namun selain dari harga telur, juga harga cabai, khususnya harga cabai Tanjung Merah yang saat ini mencapai Rp150.000 per kilogramnya. Dari harga sebelumnya yang bahkan sudah tinggi di angka Rp120.000, kini naik Rp30.000 menjadi Rp150.000. Tidak hanya itu, cabai keriting merah juga saat ini sudah mencapai Rp100.000 per kilogramnya. Dan untuk harga cabai rawit merah mencapai Rp90.000 per kilogramnya dan untuk menutup cabai rawit hijau ada di angka Rp80.000. Sedangkan untuk bawang merah saat ini berada di harga Rp38.000 dari yang sebelumnya Rp32.000 dan juga bawang putih di Rp44.000 per kilogramnya dari yang sebelumnya Rp36.000. Memang kondisi naiknya sejumlah bahan pangan di pasar tradisional Kosambi ini dikatakan sudah umum ataupun musiman terjadi, terutama memasuki Ramadan, termasuk di Ramadan 2024 ini. Namun meski demikian, pedagang maupun pembeli juga masih mengeluhkan, terutama dari pembeli yang mengatakan harus menyiasati pengeluaran mereka lebih terhati-hati lagi. Karena harus lebih pandai mengatur bagaimana pengeluaran, karena mereka tidak bisa menolak untuk membeli bahan-bahan pokok ataupun bahan pangan ini karena merupakan kebutuhan sehari-hari. Namun dengan tingginya harga, mereka harus menyiasati ada beberapa di antara masyarakat ataupun pembeli yang akhirnya menurunkan ataupun mengurangi kuantiti pembelian mereka. Dan dari situ pula nantinya pedagang mengalami penurunan omset penjualan. Dan memang kalau berdasarkan keterangan ataupun yang disampaikan oleh para pedagang, tingginya harga ini merupakan hasil dari tingginya harga yang ditetapkan oleh produsen. Baik itu petani ataupun peternak dan juga ditambah lagi dengan ongkos kirim yang naik dan tingginya permintaan di pasaran sehingga meningkatnya harga di pasar tradisional. Dan untuk sementara demikian Leo yang dapat kami sampaikan kembali ke studio. Sedikit lagi, ini kita baru masuk di hari pertama kedua bulan Ramadan. Apakah di menjelang pekan-pekan berikut di bulan puasa ini, menjelang lebaran, harga-harga akan cenderung naik seperti yang Anda mungkin tadi sudah sempat tanyakan kepada para pedagang? Atau memang kita sudah melihat relatif harga puncak bahan pokok di tempat Anda berada sekarang, Rifki? Ya, Leo dan juga pemirsa memang terkait dengan harga di pasaran. Pedagang juga mengatakan masih akan terjadi hingga idul fitri nanti. Meskipun apakah puncak ataupun seperti apa, kami belum bisa mengonfirmasi. Itu pun tidak diketahui oleh para pedagang. Namun yang jelas yang dapat disampaikan, biasanya berkaca dari Ramadan-Ramadan tahun sebelumnya. Memang tingginya harga ini masih akan terus terjadi hingga hari raya. Namun memang semuanya berharap, tidak hanya pedagang, juga pembeli, berharap bahwa akan kembali stabil terkait harga pangan ini. Karena memang di bulan-bulan Ramadan, khususnya hari raya, ini masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dan tingginya harga bahan pangan ini tentunya akan sangat menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap. Sehingga harus berusaha untuk menyiasati pengeluaran-pengeluaran mereka. Sementara demikian, Leo kembalikan di studio. Itu adalah harga stabil yang terjangkau ya, bukan harga stabil di atas atau stabil mahal. Terima kasih Rifki Nafis, melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.